Hai guys semua ketemu lagi bareng saya Om Edi di channel saya om eteknik channel yang membahas mesin-mesin teknik pertukangan kelengkapan serta spesifikasi daripada produk terkait guys nah pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview satu produk lagi dari AST yaitu mesin bor listrik yang 12 volt guys ini semoga review nanti bisa membantu kalian ya supaya tahu kira-kira ini produk sesuai enggak dengan kebutuhan yang yang kalian butuhkan gitu nah sebelum mulai jangan lupa untuk bantuannya untuk subscribe channel saya ya sebagai bentuk dukungan oke tanpa lama-lama lagi langsung kita aja coba bahas seperti apa produk ini guys nah ini produk bor listriknya AST yang dalam bentuk yang 12 volt dalam bentuk koper seperti ini guys ini penampangan daripada dos depannya seperti ini serinya adalah AS1 AS12 AS12 ya ini tertera juga AST by Bull guys bagi yang belum tahu AST merupakan second brandnya daripada Bull atau produk kedua merek keduanya dari Bull jadi satu pabrikan sebetulnya cuman dia mengeluarkan produk merek kedua AST supaya harganya harganya lebih murah guys jadi kakak adik lah kakaknya Bull adiknya adalah AST guys AST harganya lebih miring ya lebih murah dibandingkan dengan Bull ini penampakan dos depan seperti ini ini fotonya seperti ini ya untuk bornya ini cordless drill artinya memang bor baterai guys 12 volt ukurannya 10 mili guys tertera disini ya tertera 10 mili nah seperti ini penampakan daripada dos depannya kemudian ini nanti apa namanya spare part spare partnya nih atau peripheral tambahannya aksesoris tambahan nanti kita cek aja di dalamnya dosnya betul atau enggak dalamnya seperti apa gitu nah ini untuk dosa penampakan daripada dos sampingnya seperti ini guys kita coba baca dulu ya AST by Bull quarter drill plus set 26 piece artinya aksesorisnya tuh ada 26 piece ya mulai dari mata untuk buka apa namanya baut ini flexible flexible tuh untuk membantu memasang pada area-area yang yang susah ya dipornya bisa pakai flexible pun dipasangkan disini ini mata mata bornya untuk dipasang di flexible untuk membuka pasang baut guys apa membuat pasang skrup kemudian tambah baterai satu lagi dia baterai sadangannya jadi ada dua extra baterai plus charger artinya ada baterai tambahan terus ada juga charger nya guys dibawahkan nah dibawah sendiri itu ada spesifikasi lebih detail guys tegangan baterai nya adalah 12 volt ya kita bisa lihat disini kemudian kapasitas tanpa beban 600 RPM guys putarannya guys jadi kalau perjalanan untuk membuka pasang skrup sisa rasa ini cukup cukup kuat lah cukup capable ya cukup bisa dipercaya juga nih guys nah sekarang kapasitas ukurannya nih guys ukurannya 10 mili ya baik untuk kayu maupun besi guys cuman besinya saya sarankan kasih untuk besi yang tipis-tipis aja guys karena ini cuma 12 volt ya takutnya nanti malah nggak kuat guys ini seperti ini penampakannya kemudian ukurannya adalah empat setengah kali 20 mm guys ukuran apa namanya kita kedalaman skrup kayu kedalaman skrup kayu 4.5 sampai 20 mm ya itu bisa untuk skrup kayu ukuran ini kemudian ini jenis baterai nya adalah lithium 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 sendiri kita ketahui bahwa baterai nya cukup awet ya jadi nggak kapan drop guys alias umurnya panjang ini seperti ini penampakan dari dos samping coba dos belakangnya kita lihat dos belakang sama persis ya dengan yang di depan tadi ini penampakan depannya Oke sekarang kita coba buka dalamnya seperti apa guys saya buka dulu nih AFP by Bully nah ini seperti ini coba langsung saya buka aja dalamnya ada fans ini guys nah ini penampakannya seperti ini guys pertama saya akan coba bahas dulu untuk kartu garansi ya saya terangkan sekali lagi bagi yang belum pernah tahu AST sekalipun ada kartu garansi dia itu tidak ada garansi resmi guys misalnya kita beli juga pastikan waktu di toko bekerja dengan baik semuanya guys jadi tidak ada penyeselan di belakang hari ketika kita beli ternyata dipakai sebulan-dua bulan rusak kemudian kita mau ratur yang nggak bisa karena memang nggak ada resmi garansi resminya dari pihak AST nya guys ya pastikan dulu dia ketika kita mau beli bahwa bekerja dengan baik semuanya ini barangnya seperti ini untuk kartu garansinya terus ini untuk buku manualnya seperti ini guys buku manualnya cukup kecil ya cukup ringkas tentunya disini terutama untuk spesifikasinya spesifikasi sama persis dengan yang ada di dos tadi guys enggak seperti itu coba kita lihat dalamnya ya dalamnya tentunya ada tulisan instruksi keselamatan umum ya untuk safety nya bagaimana disini diterangkan nanti guys terus apalagi ini nah ini untuk aplikasinya apa aja disini tertera guys aplikasinya mengencangkan dan melonggarkan skrup mesin ya untuk kayu dan lain-lain ini cocok banget untuk skrup nih guys memasang dan melepas baterai caranya bagaimana terus pengisian baterai ya seperti ini ini pengisian baterai juga perlu diperhatikan ya cukup penting sih menurut saya jadi masukkan baterai ke alat pengisian sambungan kabel listrik karena perhatikan jika lampu indikator tidak menyala lepaskan kabel listrik dan alat Hai satu jam untuk mengisi baterai pada jadi ini itu ngisi baterai selama satu jam ya guys nanti lampu indikatornya akan mati untuk menandakan baterai telah diisi penuh ya nanti saya juga praktikan juga untuk mengisi baterai nya gimana pakai charger nya guys jadi diisi tertera untuk mengisi baterai kurang lebih sekitar satu jam jadi otomatis nanti kalau baterai nya sudah penuh dia otomatis mati sendirian lampu indikatornya yang mati jadi nanti kita coba praktekin ya perhatikan juga jika baterai panas karena di aliri cahaya matahari langsung hai 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 ya jadi silahkan enggak boleh terkena sinar matahari juga guys nanti mungkin untuk detailnya kalian bisa baca sendiri guys nah ini pengokasian yang utama nih seperti ini bentuknya Hai mencapai cara penggunakan perawatan dan pemeriksaan ya itu seperti itu coba kita sekarang kita langsung cek mesinnya guys yang pertama kita disini ngeliat ya di sini ada Hai saya dekatkan ya Nah di sini kita bisa ngeliat guys ini mulai dari mata mata bornya ya udah dapat juga nih ini mata bor banyak dari besi guys ini ada 1234 ada empat ya kemudian ini juga mata bor juga nih guys diperawakan fleksibel juga ini fleksibel untuk memasang skrup di area-area yang susah ya untuk bagian siku-siku bisa pakai fleksibel ini guys nah seperti itu untuk penampakannya nah ini bisa untuk masang Hai apa namanya eh sekrup baut juga nih guys ya ini kan ukuran baut berapa inchnya ya dipasangkan di sini guys seperti ini guys seperti ini ya eh maaf Oh salah salah sorry ini untuk untuk membuka sendiri guys saya akan mencoba mencontohkan ya cara pasang pakai fleksibelnya guys jadi ini fleksibel ya kita pasang dulu di bagian kita pasang untuk bornya guys kita pasang disini Hai ini kiles ya jadi saya coba pesarin dulu kita pasang kita kencangkan ya Hai nah udah cukup kencang Hai kemudian kita pasang di bagian ujung sini guys untuk mata ini ya saya ambil tadi dari bagiannya yang sini ya Nah kita coba ambil yang minus sini kita pasang disini guys Nah kita sekarang coba mati guys Hai oke nah itu ya otomatis dia muter guys tuh tuh Hai nah gitu pun kanan kirinya berfungsi nih kalau ke kiri dia ngenduin kalau ke kanan dia ngontongin Hai nah tujuannya fleksibel itu guys kalau misalnya ada area-area yang susah dijangkau kita bisa pakai fleksibel ini guys untuk buka pasang skrutnya ya Nah untuk matanya sendiri kan bisa kita ganti-ganti guys mau pakai yang apa nih pilihannya disini banyak guys tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan aja ya seperti itu ya Oke kita lanjutin guys maaf tadi ada tamu guys jadi saya urusin sebentar nah ini tadi sampai dimana sampai fleksibel dulu ya jadi fleksibel ini tuh dipakai untuk membuka sekrup untuk area-area yang sulit ya jadi ini kan bisa dia tekuk-tekuk nih guys caranya sangat mudah jadi bagian sini dimasukkan di bagian ujung sini ya dipasang tapi dia otomatis kan muter nih guys begin sini ya Nah ini nanti dipasang untuk sekrup yang ini guys ini ini tinggal dilepas satu kita ambil contoh satu ya kita pasang di sini ya otomatis ketika diputar disini dia ikut muter gitu guys dipasang jadi untuk area-area yang siku gitu kita masukin dia otomatis bisa muter sendiri guys tujuannya seperti itu ya Nah ini nanti kita akan coba praktikin lah kita kita lihat ya Nah kemudian ini aksesoris lainnya disini tertera juga untuk apa namanya mata sekrup ya atau bank jadi untuk pasang sekrup guys disini kita bisa melihat ada plus minus dan berbagai ukuran ya lalu untuk yang ini ini bisa dipakai untuk memasang sekrup atau buka pasang baut guys ini matanya ya kita coba kasih lihat saya akan coba lepas satu nah seperti ini guys Hai nah ini matanya ya kita matanya ini dimasukkan ke sini guys ada lubang pasang nah kemudian seperti ini penampakannya ya ini nanti dipasang di bornya itu guys dipasang di bor otomatis dia bisa untuk membuka pasang sekrup ya eh membuka pasang baut ini ini tambahannya disini ini bautnya sendiri jadi ada berbeda ada 123456789 ya 9 ukuran guys untuk buka pasang baut pasangannya adalah yang ini tadi ya ini dipasang diambil dari sini guys di bagian sini gitu ya jadi ini aksesorisnya dua dibawakan sekarang kita jadi tahu sekarang fungsinya untuk apa gitu guys nah kemudian kita lanjutin untuk aksesoris berikutnya tadi fleksibel sudah ya fleksibel sudah pesan untuk matapurnya juga seperti disini sekarang kita lihat untuk baterainya guys ini baterai cadangannya dibawakan memang satu jadi baterainya ada dua ya ini 12 volt kemudian artisan litium juga nih guys nah ini baterai yang ini chargerannya juga sudah ada ya dibawakan kemudian ini mesin bornya seperti ini baterainya juga sudah ada disatu sini jadi baterainya memang dua dibawakan satu dan dua ya satu sudah terpasang satunya untuk cadangan guys kemudian ini bor baterainya seperti ini kita 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 coba bahas satu-satu ya fungsinya apa aja nih guys ini untuk apa namanya eh kita mulai dari baterai sudah ini bahan oranya yang dominan ini warnanya dari plastik ABS guys seperti ini penampakannya ya kalau saya bilang sih eh apa cukup enak dipegang ya jadi di tangan tuh pas gitu guys lekukan-lekukannya juga dibuat cukup eh apa namanya jadi membuat dipegang nyaman ya dia ya itu untuk sakalnya disini ya kita bisa lihat dilengkapi juga dengan lampu LED tujuannya supaya eh apa namanya menampak keterangan ketika kita sedang ngebur guys jadi lampunya tujuannya untuk menerangi ya nah ini untuk kanan kirinya saya pakai ini guys kita mentokin kesana dia muternya ke ke kiri ya kalau saya kesini muternya ke kanan kiri kanan ya ini reversible nya dari sini guys ya ini penampakannya seperti ini cukup enak Hai cukup enak dipakai sih ini terkira juga di bagian sebelah sini ya mereknya AST DC 12V ya coldest drill punya AST ini untuk pengaturan ukurannya ukuran apa namanya saya coba kasih contoh untuk memasang matanya ya guys ya kita coba untuk yang dikasih guys ini ini saya ambil dulu yang ini ya ini pemasangan untuk bautnya saya coba ngambil yang kecil aja deh yang ini cukup boleh lah ini seperti ini ya ini terlalu kecil ini guys jarang dipakai ya kalau yang baut ukuran segini saya coba ambil yang gede aja deh nah ini tuh membuka pasang baut ya ini kode segi 6 di sini saya coba pasangan di sini guys ini sini kalian bisa lihat ya kalau yang ada pentolnya ini 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 tandanya yang masuk ke bagian kunci ini guys sebaik untuk kunci ya tuh masuk ya Nah kemudian kita bisa pasangkan di ujung apa namanya ini udah kiles ya artinya nggak pakai kunci guys jadi ada beberapa kalau yang merek kalau baru seperti ini ya jadi nggak ada nggak perlu pakai kunci ngencengin gitu puter-puter itu nggak tapi modalnya pakai puter gini guys ini udah saya kencengin coba saya puternya nah seperti itu guys nah otomatis kan dia bisa buka pasang baut di sini ya kita tinggal reverse main reversible nya aja di sini kiri kiri dia muternya kesini muternya kesini ya kalau saya kesini dengan tengin ngencengin ini ngendorin guys itu ya jadi tujuannya itu sih ini untuk masang lepas pasang baut guys pakai ini guys nah itu tadi ya untuk apa namanya mata masang mata masang bautnya pakai ini guys terus kemudian saya akan coba ngecat juga untuk ngisi baterainya nih guys tadi dibilangkan katanya harus pakai chargernya ya disini kita bisa ngeliat disini ya guys ini kan ada lubang untuk pasang charger nih guys ini ya jadi ini chargernya kita colokin disini kemudian kita pasang di colokan listrik ini guys kita colokin ya nah tuh indikatornya nyala ini ya nanti kalau setelah satu jam berarti sudah penuh nih baterainya guys jadi kita lampunya sih otomatis mati tapi ada sebagian juga laporan kalau katanya walaupun sudah satu jam dia nggak mati itu guys ya itu ngitung setelah satu jam lebih dicaput aja artinya baterainya udah terisi penuh gitu guys itu sih saran dari saya ya ini seperti ini untuk memasang baterainya guys cara pengisian baterainya oke udah saya cabut lagi ya nah seperti itu tadi reviewnya guys untuk mesin bor baterai 12V punya AST ya semoga informasinya sih cukup berguna karena saya udah ceritain dengan detail ya seperti apa produknya guys ya seperti ini kalau saran saya pribadi sih ini cukup oke ya dalam untuk kerjaan kita sehari-hari untuk pemasangan sekrup baut dan menunjang pekerjaan kita saya rasa ini cukup-cukup oke banget oke guys segitu aja dari saya semoga informasinya bisa berguna sampai ketemu di video saya yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati